Jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya kawan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Vilyala Di kesempatan video saya kali ini saya akan berbagi video ya Yaitu cara penyemprotan hama wawong atau kumbang Yang biasa meresahkan para petani kelapa sawit ya Jadi sembari kita menunggu pengisian air di capnya Saya akan sedikit bercerita tentang wawong ini ya Biasanya setelah penumbangan kelapa sawit Jadi si hama wawong ini bersarang di batang-batang sawit yang sudah busuk ya Kemudian jika sudah beranak-pinak Mereka akan menyerang batang kelapa sawit yang baru, yang baru ditanam ini ya Jadi sangat merugikan sekali Dan perlu kawan-kawan di rumah ketahui ya Biasanya hama wawong ini juga menyerang dengan jumlah besar ya Biasanya satu pohon bisa kita jumpai hingga 5-10 hama wawong ya Ini sangat merugikan sekali Biasanya mereka menyerang di bagian janurnya Dan juga daun-daunnya yang masih muda Maka sebelum itu semua terjadi Kita harus antisipasi menggunakan Salah satunya dengan cara ini ya Dengan penyemprotan hama wawong menggunakan roken Jadi disini para pekerja sebanyak 20 orang ya Dan biasanya memasuki lorong ataupun baris-baris sawit Yang sudah ditentukan oleh ketua pemandunya ya Kemudian mereka akan menyemprot di bagian batang-batang dan juga pohon sawitnya Jadi biasanya penyemprotan hama wawong dilakukan secara berskala ya Di saat satu petak sudah selesai Kita akan berpindah lagi ke petak yang satunya Jadi hingga hasil maksimal ya Hingga hama wawong bisa berkurang dan ataupun bisa hilang Dan sembari kita menunggu pengisian rokennya Saya ingatkan untuk kawan-kawan di rumah Mohon bantuan dukungannya Dan jangan lupa subscribe, like, komentar Apabila kalian akan suka dengan video ini Karena saya akan memberikan suatu pengalaman dan berbagi mawasan ya Untuk kawan-kawan di rumah Mengenai keadaan alam, lingkungan dan juga tutorial tentang alam lainnya ya Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan di rumah Yang sudah subscribe channel saya Karena dukungan teman-teman sangat berarti ya untuk channel saya Untuk kedepannya lebih bersemangat lagi dalam membuat sebuah karya Dan tentunya semoga bermanfaat dan menghibur untuk kawan-kawan di rumah Jadi seperti ini ya pengisian rokennya ya Dilakukan oleh petugas Jadi per capnya kita kasih ukuran kira-kira satu tutup dari tutup rokennya ya Jadi sembari kita menunggu pengisiannya Saya juga akan perlihatkan ya Cara penyemprotannya di pohon sawitnya Dan seperti apa caranya Jangan kemana-mana Supaya teman-teman menjadi tahu Seperti apa proses penyemprotan hama wawong ya Jadi Ini kita sudah mulai mau selesai Pengisian rokennya di cap masing-masing Oke saya akan menunjukkan cara Menyemprot hama wawongnya ya Di bagian tangkainya pohon sawit Jadi seperti apa prosesnya penyemprotan hama wawong ini Saya akan tunjukkan ke kawan-kawan di rumah Agar tahu Kita coba ngawancari salah satu pekerja di sini ya Dan mulai menyebar ya Karena dibagi ntar Oke saya sudah bersama pekerja ya di sini ya Bisa dilihat Seperti ini cara penyemprotannya Nah jadi ini antisipasi ya Agar wawong yang bersarang di tumpungan seperti ini Tidak menjelar ke pohon sawit Jadi sehingga tidak merusak teranan sawit ya Seperti ini prosesnya Saya coba mempertanyaan juga sama abangnya Bang bisa dipraktekan bang Seperti apa cara penyemprotannya di pohonnya Bagaimana bang Ini untuk mengantisipasi Supaya tanaman sawit tidak diserang Nah caranya mula-mula dari atas Dari mulai pupus atau berjanur Agar supaya dia Dia kan wawong suka makan yang masih muda Kayak gini Sampai kayak gini Nah dari atas Sampai bongkot Nah seperti ini ya kawan caranya Kalau bisa keliling Nah biar enggak Gak dimakan wawong Teman-teman ya Ini menyebabnya pakai apa ini bang Obatnya sementara kita masih pakai regen Oh regen ya Jadi kawan-kawan ini obatnya namanya regen ya Regen sama marshal Oh oke 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 Dan seperti ini pohon sawitnya yang kita semprot Dan inilah rumah para wawongnya ya Hama wawong Biasanya ketika sudah busuk Ini menjadi sarang wawong ya Dan kemudian menyerang tanaman sawit ini sendiri Jadi antisipasinya kita Semprot dengan obat menggunakan regen ya Oke Mungkin sekian video dari saya Semoga menambah paksaan kita bersama Dan seperti ini keadaan tanaman sawitnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih